Kita lihat apakah BBRI ini masuk dalam 4 rekomendasi Pak Arya pada pagi hari ini. Kita simak data lengkap salam pilihan dari CSA Institute yang sudah kami rangkum dari Pak Arya pada pagi hari ini. Yang pertama pemirsa ada Telkom, direkomendasikan buy support sekisaran 3950 resistance 4200. BBRI direkomendasikan buy on brick 4500 sebagai support, ada peluang ke 4700. Kemudian ITMG buy support di 37500 resistance di 40.000 dan S-Hardware support di 5300 resistance di 6.000, tampaknya 6.000an ya untuk S-Hardware ini. Dua-duanya direkomendasikan buy untuk ITMG dan S-Hardware. Pak Arya S-Hardwarenya ini resistance di level berapa Pak? Ini di 610. Oh berarti supportnya di 530 ya? Ini di 530. Oke itu dia pemirsa 530 support dan resistance 610. Baik, BBRI ternyata masuk dalam rekomendasi Anda tapi buy on brick berarti kita beli ketika dia menembus resistance berikutnya? Ya, 4700. 4700. Ada peluang ke level berapa Pak SC? 4700 kira-kira Pak Arya? Jika resistance selanjutnya di 4980. 4980? Oke. Kalau turun di bawah 4700 atau masih bergerak di bawah level itu jangan dulu buy? Ya, masih bisa hold. Jadi kalau mereka yang mau buy, kalau car jangka pendek, mereka yang agresif bisa langsung buy. Buy on weakness sampai 4600 juga boleh. Tapi ketika bergerak di range yang sudah diberikan itu masih bisa hold. Oke. Untuk banking yang lain apa kabar Pak Arya? Ya, banking yang lain juga masih boleh ya. Bank-bank buku 4 saya rekomendasikan masih bisa dilakukan pembelian. Contohnya untuk BNGA juga boleh cukup baik. Kemudian untuk Bank BCA, Bank Manduri juga masih cukup baik untuk menjadi pilihan. Maaf Pak Arya tadi BNGA? Ya. Oke, kalau BBCA kan masih apa ya? Apple to Apple dengan BBRI karena saham dengan kapitalisasi yang besar gitu. Tapi BNGA apa yang menarik? BNGA sekarang pola konsolidasinya cukup menarik ya. Sekarang supportnya itu ada di kisaran harga Rp11,40. Resisten terdekatnya di Rp12,10. Rins yang sekarang terbentuk adalah di kisaran itu. Mereka yang memperdagang jangka pendek bisa manfaatkan area konsolidasi tersebut. Oke. Baik, itu dia yang kalau berbicara mengenai sedikit ya sentimen positif dari kenaikan suku bunga terhadap sektor di Bursa FIPE Indonesia. Yang negatif Pak Arya nih, kira-kira sektor apa sih? Kalau kemarin kita lihat sih yang turun cukup dalam adalah teknologi juga. Ngaruh nggak sih ke teknologi Pak? Ya teknologi memang mereka akan mengejar dari sisi revenue ya. Tapi biasanya secara biaya, kemudian dari agresifnya mereka bergerak untuk akusisi user. Kemudian pada ujung-ujungnya biasa top line earningnya agak kurang ya. Apalagi dari sisi pembiayaan mereka biasanya mencari investor. Investor juga mungkin ada sumber-sumber lain dari cost of fund-nya naik. Sehingga membuat bagi mereka saham-saham teknologi itu terbebani juga sih dengan kenaikan suku bunga. Sehingga menjadi sentimen yang kelihatannya agak kurang mendukung untuk di sektor tersebut. Apa rekomendasi untuk sebut saja? Yang berkapitalisasi besar dari sektor teknologi kan go to gitu ya. Ini kan juga ngaruh terhadap indeks kalau dia mengalami koreksi. Dan ada isu kemarin meskipun belum terlalu ditanggapi oleh manajemen akan PHK sekitar seribu karyawan gitu. Berarti kan ada apa ya sentimen-sentimen negatif yang dinilai bahwa teknologi juga ternyata bisa kena efisiensi. Nah gimana sih Anda memandang sentimen ini untuk Gotu? Ya sebenarnya dengan adanya sentimen efisiensi itu merupakan sebenarnya berita yang cukup baik. Ya baik bagi perusahaan bukan baik untuk yang di lay off. Bagi yang lay off tentu berita kurang baik. Tapi perusahaan ketika ada efisiensi berarti mereka mengurangi biaya. Mengurangi biaya sehingga ada kemungkinan perusahaan mendapatkan potensi untuk bisa profit. Selama ini kan masih loss ya, masih rugi. Nah bagaimana mereka memikirkan hal ini di negara-negara lain juga sudah diterapkan bahwa terjadinya perampingan. Perampingan ini membuat biaya yang juga semakin kecil sehingga perusahaan akan semakin baik kinerjanya. Jadi di satu sisi dampak secara umum adanya yang diperhentikan itu tidak baik ya bagi mereka yang bekerja. Tetapi bagi perusahaan itu salah satu pilihan walaupun kelihatannya sulit ya, pahit gitu ya karena harus mulai off. Tapi itu dampaknya akan positif terhadap kinerja perusahaan. Oke, kalau dilihat oleh masyarakat luas ini kurang oke gitu ya sentimennya. Tapi kalau untuk market yang dimana itu untuk investasi orang akan melihat ini positif karena ada perbaikan kinerja untuk gotu ke depannya dengan adanya langkah efisiensi. Begitu ya Pak Arya? Betul sekali. Nah apa rekomendasi Pak Arya melihat apa ya pola-pola pergerakan dari gotu ini? Ya sementara untuk melihat pola pergerakan harga memang sudah terjadi rounding ya bentuknya rounding, bottoming di 183. Kalau kita perhatikan dari rata-rata pergerakan selama tiga kuartal terakhir itu ada di area 235. Jadi akan ada potensi untuk mengejar ke area itu 235 dengan harga yang sekarang itu masih bergerak di kisaran harga 214. Jadi ada upside terbatas ya sementara di area itu. Karena kita melihat resisten terdekat itu di 236. 236 kemudian kalau kita lihat rata-rata juga pergerakan selama 20 hari itu 235. Jadi boleh diperhatikan di kisaran 235 ya 235 menjadi resisten terdekat. Setelah breakout dari 235 kemungkinan ada pergerakan yang lebih menarik potensi upside-nya. Jadi sekarang diperhatikan sampai level 235 dulu. Upside selanjutan jika tembus dari 235 itu baru kita bisa memperkirakan bahwa akan terjadi pergerakan upside sampai 285. Oke jadi sebenarnya kalau yang belum punya karena upside-nya terbatas ke 235 dari posisi sekarang lebih baik buy if break atau buy on break ya? Ya betul sekali. Jadi ketika ada optimisme yang lebih kuat ketika ada upside yang lebih kuat setelah breakout dari 236-235 ya 235 nah itu bisa dimanfaatkan momentum. Oke bagi yang sudah punya dan mungkin lagi nyangkut Pak Arya support kuatnya di level berapa? Support kuat sekarang rounding bottomnya itu di 183 ya jadi untuk konsolidasi 183 sampai 235 itu bisa dimanfaatkan buy on weakness kemudian atau kemudian bisa dilakukan profit taking dulu di kisaran 235. Oke tapi sebenarnya masih oke untuk buy on weakness juga ya? Ya untuk buy on weakness oke selama tidak bergerak lebih rendah dari 183 ya jika kelemahan lanjutan itu terjadi lebih rendah dari 183 boleh dipertimbangkan untuk dikurangi saiznya atau di switch ke emiten yang lain. Baik 183 adalah support kuat Pak Arya ya kalau turun di bawah itu mungkin hindari dulu ya? Ya 183, 181 ya karena waktu itu pernah juga bottoming kalau kita lihat di awal-awal ketika IPO ya itu bottomingnya di 181. Oke nah dengan kita bahas untuk sentimen lain berikut juga update pembukaan perdagangan pada pagi hari ini Pak Arya mengingat tadi minyak turun 4% sejauh mana ini akan ditanggapi oleh sektor-sektor ataupun saham-saham terkait usai jeda pemirsa. Kami segera kembali. Anak masih bersama kami Pemirsa dan kita masih akan berbincang bersama dengan Pak Arya Santoso, Presiden Direktur dari CSA Insitut Pak Arya. Kita lanjutkan sambil menanti 6 menit pembukaan perdagangan atau tepat pukul 9 nanti. Saham-saham yang Anda rekomendasikan tadi sudah saya sampaikan di segmen sebelumnya Pemirsa. Selain BBRI ada Telkom ya Pak Arya ya? Seberapa menarik saham Telkom ini Pak Arya mengingat Telkom kan juga cukup besar berinvestasi tadi saham yang kita bahas GoTo gitu ya. Dan kinerja Telkom ini juga sempat menurun karena masih ada rugi invest di GoTo gitu. Sebenarnya ini seperti apa Pak Arya? Ya memang Telkom itu tidak cuma ke GoTo ya. Dia ada investasi ke beberapa perusahaan teknologi lainnya juga. Jadi memang ada penempatan dari anak usahanya untuk investment ke beberapa startup. Ya tentunya juga dengan potensi-potensi yang sudah dipertimbangkan dan sudah terukur secara manajemen resiko. Oleh karena itu sentimen adanya kerugian di GoTo juga tentu akan diperhitungkan ya dari sisi valuasi Telkom. Cuma untuk jangka pendek itu sudah dekat dengan target harga ini ya, harga-harga Telkom. Oleh karena itu resikonya untuk jangka pendek saat ini relatif cukup terukur. Maka kita bisa manfaatkan untuk adanya terjadi pergerakan harga naik upside dari Telkom. Dan ini bisa bagi para investor jangka pendek bisa dimanfaatkan juga untuk pergerakan naiknya. Jangka pendek juga Pak Arya ya? Ya. Ada Super 3950, Resisten di Rp4.200. Oke, kemudian ITMG. Seberapa menarik ITMG? Memang kalau untuk retail agak-agak pricey ya Pak Arya ya? Ya memang kalau kita lihat harga per lotnya cukup besar ya. Tetapi di sini ada satu hal yang menarik ketika sentimen dari dividen itu sudah X date-nya sudah selesai. Kemudian ya kemudian di sini terjadi konsolidasi yang juga dekat dengan area support. Nah, oleh karena itu kita bisa manfaatkan ketika terbentuk pergerakan harga base di area-area sekarang ya konsolidasinya. Kita bisa perhatikan tidak terjadi breakout dari level konsolidasinya kira-kira di kisaran 38.400. Misalnya itu merupakan satu momentum untuk upside lanjutan yang cukup menarik ya menguji kembali level resisten terdekat itu di kisaran 40.400. Ya itu maka menjadi satu area yang cukup menarik untuk bisa diperilangkan jangka pendek. Baik, ada pos peluang ke 40.000 dan support di 37.500. Kalau misalnya 40.000 bisa tercapai akan menguji level berapa lagi kira-kira Pak Arya? Lanjut ke 45.000 ya jadi 45.000 itu juga merupakan satu level resisten selanjutnya. Tapi kita bisa menarik ke kisaran 40.000 dulu ya karena kalau di kondisi sekarang resistennya di 40.000-40.800. Mengapa Anda lebih ke ITMG dibandingkan dengan saham dari sektor yang sama? Ya di sektor yang sama ada beberapa yang menarik sih PTBI juga menarik ya tetapi story dari ex-date-nya dividen ITMG kemudian sudah boleh dikatakan mereka yang memang secara jangka pendek melepas sahamnya itu sudah cukup meredak ya dari tekanan jualnya. Oleh karena itu ITMG menjadi pilihan utama dibandingkan saham-saham batubara lainnya. Walaupun bukan berarti yang lain tidak baik ya yang lain juga ada beberapa pilihan cukup baik. Oke Pak Arya melihat peluang dari saham-saham energi khususnya batubara ya saat ini seperti apa sih? Mengingatkan minyak mentah juga masih cenderung fluktuatif hari ini turun lagi 4% karena mungkin permintaan dari China sedikit turun efek dari peningkatan COVID gitu ya. Mengingatkan kalau China ini adalah importir minyak terbesar juga gitu. Sejauh mana untuk jangka pendek akan berpengaruh ke harga saham-saham energi? Apakah mungkin akan koreksi dan itu adalah momen untuk buy lagi atau bagaimana? Ya memang sudah terdampak ya terjadi pelemahan harga. Kita melihat bagaimanapun memang China itu akan cukup berpengaruh besar ya terhadap harga-harga komoditas pemerintahnya cukup signifikan khususnya di Asia. Nah kita melihat juga bagaimana sentimen dari perang ya perang Rusia-Ukraine. Nah kemudian selama masih ada perang itu kelihatannya juga masih akan terjaga ya harganya permintaan dari Eropa juga akan batubara juga masih akan mengambil dari Asia. Nah oleh karena itu kita melihat juga spot price bagaimana spot price future contract ke depan kita melihat juga sudah ada backwardation di tahun 2023 kelihatannya harganya juga cenderung akan melemah. Oleh karena itu para investor perlu mempersiapkan diri bahwa akan terjadi tren penurunan harga komoditas batubara maupun minyak sebenarnya. Nanti kita lihat bagaimana apakah terrealisasi seperti itu atau bisa juga tiba-tiba naik lagi. Jadi ketika pengendalian dari misalnya dampak Covid bisnis mulai berkembang lagi permintaan meningkat itu juga bisa tiba-tiba terjadi kenaikan. Oleh karena itu fluktuasi dan volatilitasnya kelihatannya masih cukup besar ya di komoditas minyak dan batubara. Oke beberapa hari yang lalu Pak Arya kan juga sempat Polandia melaporkan rudal buatan Rusia membuat dua warganya tewas. Meskipun masih agak simpang siur kira-kira rudal ini apakah dari Ukraina tapi memang buatan Rusia atau seperti apa gitu ya. Jadi kan ada konflik geopolitik yang mulai meluas gitu ke wilayah lain. Nah apakah kalau kita mau invest benar-benar agak medium to long begitu ya yang gak terlalu senang jangka pendek begitu Pak Arya. Yang aman tuh masih di energi atau bagaimana? Energi masih tetap dibutuhkan ya walaupun secara jangka penengah panjang itu masih tetap dibutuhkan. Peningkatan demandnya juga masih sangat mungkin terjadi upside. Tapi sentimen jangka pendek sangat dipengaruhi dengan ketegangan geopolitik ini. Jadi ketika terjadi ketegangan geopolitik yang mungkin juga berpotensi meluas itu akan juga meningkatkan harga ya secara jangka pendek. Cuma karena kita melihat bahwa di future spot price-nya itu sudah mulai terjadi penurunan di tahun depan. Maka jangka menengah kelihatannya perlu diwaspadai untuk mulai mengurangi ya posisi ketika terjadi penguatan bisa sell on strength dulu. Kecuali nanti ada sentimen baru yang memang akan meningkatkan potensi untuk terjadinya new price, new high lagi untuk harga minyak dan batu barat. Berarti kayak strateginya tuh kayak ranging begitu ya Pak Arya. Misalnya sudah mendekati resisten boleh profit taking lagi, beli lagi di harga bawah. Karena kan memang akan cenderung masih berfluktuasi mengikuti harga komoditasnya ya. Ya dan cenderung melemah ya kalau kita melihat dari future contract yang di tahun 2023. Cenderung melemah? Ya cenderung melemah harga-harga dari batu barat dan minyak. Oh oke harga minyak. Bagaimana dengan batu barat? Ya untuk batu baratnya juga sama. Jadi di tahun 2023 itu kalau kita melihat future contract-nya kan sekarang menurun ya di 2023. Karena itu ketika ada penguatan bisa dilakukan penjualan dulu bisa sell on strength. Oke. Emas atau nikel, Pak Arya juga kan beberapa waktu yang lalu Antam, kemudian MDKA, Inko juga rata-rata mengalami penguatan secara mingguan gitu. Bagaimana Anda memandang sektor ini? Ya ada sedikit cerita yang berbeda sih. Memang kalau untuk emas juga bisa dijadikan satu untuk hedging begitu ya tapi secara jangka panjang. Nah kemudian nikel ada different story di mana ketika electric vehicle juga itu menjadi satu sorotan bahwa nanti Eropa di tahun 2035 kan semua sudah masuk ke electric vehicle. Akan kemungkinan diikuti oleh negara-negara lain selain Uni Europa ya kelihatannya Amerika, kemudian juga di Asia. Itu trennya akan perlahan akan mengikuti juga ke sana. Oleh karena itu akan terjadi cerita yang berbeda di komoditas nikel. Peningkatan harganya nanti masih akan terus berlanjut dan bisa dijadikan satu pilihan investasi jangka panjang juga untuk komoditas nikel. Oke, pilihan investasi jangka panjang menarik untuk tambang ataupun tambang logam gitu ya emas dan juga nikel seiring dengan peluang mobil listrik ke depan begitu ya Pak Arya ya? Di dalam investasi kan baterinya juga masih akan dibutuhkan dan peningkatannya itu secara potensi secara jangka panjang trennya ke arah situ ya. Jadi kemungkinan masih ada potensi upset secara jangka panjang yang cukup menarik. Oke, jadi bagi yang misalnya bertanya nih apa ya untuk investasi agak jangka panjang begitu ya untuk nabung memang pilihannya bisa di emiten tambang logam? Ya, bisa buy on weakness untuk tambang logam khususnya untuk nikel ya nikel seharusnya itu lebih ada satu dukungan secara fundamental. Oke, beli di harga bawah karena sekarang untuk jangka pendek memang agak tinggi ya? Memang, ya masih bisa dimanfaatkan nanti buy on weakness. Buy on weakness. Pak Arya, kalau sentimen negatif dari suku bunga tadi mungkin akan menyasar ke properti begitu ya, kemudian juga pembiayaan mungkin untuk kendaraan gitu ya. Bagaimana Anda melihat properti? Apakah dengan hantaman sejumlah sentimen saat ini khususnya dari suku bunga bisa jadi peluang untuk mungkin harganya sudah murah dan bisa kita cicil beli? Ya, sebenarnya properti itu selalu ada backlog ya kebutuhan di mana demand real demandnya itu akan selalu meningkat. Karena setiap tahunnya itu kita ada jutaan penduduk baru ya yang lahir, jadi setiap angkatan itu membutuhkan tempat tinggal sehingga kebutuhan real demandnya sebenarnya ada. Yang akan sedikit berkurang adalah ketika para investor atau yang spekulasi ya di bidang properti itu akan agak berkurang ya karena peningkatan suku bunga. Nah, tapi bagi mereka yang memang membutuhkan, biasanya ketika suku bunga naik pun mereka akan upayakan untuk bisa beli dengan mencari pembiayaan atau bank yang memberikan bunga yang lebih kompetitif. Jadi demandnya tetap ada sebenarnya. Kemudian para developer biasanya menyesuaikan juga membuat produk-produk yang cocok dengan kondisi saat itu. Jadi ketika di jaman-jaman era yang masih cukup rendah suku bunganya mereka bisa buat produk-produk yang cocok, tapi ketika suku bunga tinggi mereka bisa buat yang lebih kecil, misalnya harganya yang lebih ekonomis dan affordable bagi mereka yang ingin membeli. Nah, beberapa developer cukup bisa menyesuaikan diri, bisa beradaptasi dengan kondisi ini. Dan ada beberapa yang juga cukup murah ya, jadi bisa dilakukan pembelian juga. Karena enggak mungkin akhirnya kesukup bunga naik terus mereka enggak jualan. Jadi kalau misalnya akan tetap ada, paling nanti ketika ada sedikit kelemahan atau nanti ada penguatan kembali. Tapi beberapa emiten yang sudah terbukti melalui beberapa masa krisis dan bisa bertahan, itu bisa jadi pilihan untuk emiten propertinya. Emiten propertinya mana dari Pak Arya yang mungkin direkomendasikan atau saat ini belum? Untuk emiten propertinya yang cukup baik dari pergerakan harga dan cukup murah ya, saat ini itu di Sinar Maslan, BSDA, itu juga cukup baik harganya. Jadi level-level mendekati 900 itu bisa dilakukan pembelian, buy on weakness, konsolidasinya ada di kisaran 900 sampai level 930. Oke, Sinar Mas, BSDA ya? Ya, bisa dimanfaatkan level konsolidasi itu 900 sampai 930, itu bisa dimanfaatkan, bisa buy on weakness, bisa sell on strength. Breakout dari 930 itu potensinya bisa menguat lanjutan sampai ke level harga 975. Baik, Pak Arya kita akan melihat dulu ya update pembukaan perdagaan pada pagi hari ini, waktu sudah menunjukkan lebih 6 menit. Di mana indeks harga saham gabungan dibuka pemirsa di posisi penguatan 0,08% dan masih terus bergerak begitu ya. Tadi sempat ke 7050, kemudian Jakarta Islamic Index turun 0,02%, LQ45 turun 0,02%. Maksud kami menguat untuk LQ45. Kemudian untuk Gainers ada BMRI naik 0,25% di kisaran 9.925. BCA naik sekitar 0,29% pada kisaran 8.750. Tekim naik 8,74% pada kisaran 8.400 dan INKP 4,5% 10.225. Sebaliknya empat saham yang menjadi losers based on value adalah BBRI turun 0,43% di 4.650. Telkom turun 0,25% di 4.030. BS BK turun 2,73% di 214 dan Antam turun 1,01% pada posisi 1955. Pas banget ya BBRI tadi yang direkomendasikan buy on break tapi sekarang masih melemah, nggak apa-apa ya Pak Arya ya. Ya kalau masih melemah ya ditunggu aja sih, kecuali mereka yang cukup agresif ya, mereka yang cukup agresif bisa buy on break out ketika harganya melemah itu bisa dilakukan pembelian bahkan sampai ke 4.600 itu masih cukup menarik untuk buy on weakness. Baik, tadi masih ada S-Hartu yang direkomendasikan Pak Arya di 530 support, resisten 610 direkomendasikan baik. Sayang sekali tidak sempat kita ulas Pak Arya. Berapa target IHSG akhir tahun? Untuk IHSG akhir tahun masih ada potensi untuk terjadi upside lanjutan ya ke level 7.200, jadi silahkan bisa dimanfaatkan upside di akhir tahun ini. Baik, Pak Arya terima kasih sharing informasinya di segmen Market Bus kali ini, semoga bisa menjadi referensi untuk Pemirsa, tapi ya Pemirsa keputusan investasi kembali ke Anda. Terima kasih Pak Arya, selamat pagi. Ya terima kasih, sama-sama Prisa, selamat pagi. Dan Pemirsa kami akan kembali dengan segmen Create Up Usai Jada Pariwara berikut.